Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Wanita ini mencuri uang suaminya Untuk biaya berobat pembantu Tadi sangka Pembantu itu Sebut saja namanya Budi Nama Samaran Dan bekerja di salah satu perusahaan Milik keluarganya Istrinya bernama Fani Nama Samaran Lebih muda 6 tahun dari budi Buat Budi Fani adalah wanita yang cantik Dan lemah lembut Setelah mereka menikah Budi tidak membiarkan istrinya tersebut Untuk pergi bekerja lagi Fani adalah seorang anak yatim piatu Yang sejak kecil sudah ditinggal Kedua orang tuanya Ia kemudian dibesarkan Dan dibiayai oleh keluarga pamannya Waktu SMA Keduanya satu sekolah Dan pada akhirnya Budi Jatuh cinta pada Fani Mendengar latar belakang kehidupan Fani yang pahit Budi pun ikut prihatin Dan berkomitmen untuk membantu mencukupi kehidupannya Akhirnya ia pun bisa membuktikannya sampai mereka menikah Setelah Fani melahirkan Ia lalu meminta izin pada Budi Untuk memperkejakan seorang suster Yang bisa membantu mengurus anak mereka Budi pun mengizinkan demi meringankan beban sang istri Dan sejak saat itu Bibi Ida, suster Mulai tinggal bersama di rumah mereka Bibi Ida memperlakukan Fani dan anaknya dengan sangat baik Pekerjaan rumah juga bersih dengan cepat Sehingga kehadiran Bibi Ida sungguh berkesan Dan sangat membantu urusan rumah tangga Budi Bahkan, kemampuan Bibi Ida dalam mengasuh anak Terlihat lebih baik daripada Fani sendiri Kehadiran Bibi Ida sungguh membuat Budi tenang Dan tidak khawatir saat ia pergi kerja Karena Bibi Ida bisa memperlakukan anaknya Seperti cucunya sendiri Dan Fani seperti anaknya Sampai suatu hari Tidak disangka Bibi Ida tiba-tiba terjatuh Saat mengempel lantai rumah Budi dan istrinya pun panik Dan langsung membawa Bibi Ida ke rumah sakit Setelah diperiksa Ternyata Bibi Ida terkena serangan jantung Pada awalnya Budi bersedia menanggung biaya pemeriksaan Bibi Ida Karena ia melihat istrinya juga sangat tertekan Setiap hari Fani menemani Bibi Ida di rumah sakit Itu karena ia sudah memperlakukan Bibi Ida Seperti ibunya sendiri Namun Saat dokter mengatakan Kalau Bibi Ida harus dioperasi Dan biayanya sebesar 300 juta rupiah Budi pun ragu Meski Bibi Ida telah sangat baik pada keluarganya Tapi bagaimanapun ia hanyalah seorang suster Budi sempat berpikir Hendak memecat Bibi Ida dari pekerjaannya Tapi istrinya langsung marah dan menuduh Budi tidak punya hati nurani Di tengah kepanikan tersebut Budi kemudian mencoba mengecek sisa uang di tabungannya Dan betapa terkejutnya Ia karena uang di tabungannya hilang 50 jutaan Budi pun segera hubungi istrinya Dan Fani mengaku telah meminjamnya Untuk biaya berobat Bibi Ida Lantaran masalah itu Keduanya pun bertengkar hebat Kenapa sekarang kamu jadi kurang ajar Ambil uang yang bukan punya kamu Izin saja tidak Bahkan dipakai untuk seseorang yang bukan keluarga kita Ucap Budi kepada istrinya Fani pun membalasnya dengan perkataan yang tak disangka Membuat air mata suaminya tersebut menetes Maafkan aku kalau selama ini sudah menutupinya darimu Tapi Bibi Ida adalah ibu kandungku Disinkan aku untuk membiarkannya hidup lebih lama bersamaku Jawab Fani Merasa tidak percaya Budi terus memarahi istrinya Anak macam apa kamu? Menjadikan ibu kandungmu seperti pembantu begitu Kamu lebih kejam Kamu tidak punya hati nurani Ini aku lakukan semua demi kamu Budi Aku takut kamu malu Karena ibuku seorang janda miskin Yang tinggal di desa Makanya aku bohong Ibuku pun rela demi aku bisa nikah dengan kamu Tegas Fani Setelah itu Budi lalu menarik istrinya masuk ke ruangan Bibi Ida Dan berlutu di depan ranjangnya Ma cepat sembuh ya Aku sudah tahu semuanya Izinkan kami berbakti kepada mu Layaknya seorang anak Ucap Budi Fani ini kartu kredit Dan di dalamnya ada 250 jutaan Pakai uang ini untuk menyembuhkan ibu Dan kalau kurang bilang aku lagi Ucap Budi pada Fani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax